Halo badminton lovers, balik lagi di channel youtube badmintonin dan di video kali ini kita akan membahas 7 foto paling ikonik di bulu tangkis part 2 setelah yang kemarin aku bahas yang part 1 teman-teman ya videonya sudah bisa kalian lihat di video aku yang sebelumnya nah oke teman-teman tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya ya Lee Joon Hui gak diajak foto bareng di atas podium ini momen ketika penyerahan hadiah teman-teman ya pada saat itu ini lebih tepatnya bukan karena gak diajak tapi memang podiumnya gak muat karena yang foto itu besar-besar semua teman-teman ya ini pas badminton world champion oke next di posisi berikutnya ada penantian 19 tahun Indonesia ketika meraih Thomas Cup teman-teman ya nah ini bisa kita lihat betapa sang kapten Henra Setiawan dan coach Heri Ipe Naga Api mengangkat piala teman-teman ya dan ini merupakan salah satu foto yang ikonik di bulu tangkis oke next semua dengan anak masing-masing kecuali Kevin Sanjaya ini juga momen ketika Indonesia Open kalau gak salah all final Indonesia ketika itu Henra Ahsan dan Gideon yang masing-masing membawa anaknya naik ke podium karena ini bermain di Indonesia ketika itu Kevin sendiri bengong melihat teman-teman bisa kita lihat di gambar ini nah nah masing-masing sudah punya anak kita doakan kok Kevin juga cepat punya anak teman-teman karena dia baru saja juga menikah dengan Valen oke next di posisi berikutnya ada Li Chong Wei Retreatment Announcement nah ini ketika pengumuman Li Chong Wei istirahat dari dunia bulu tangkis kalau gak salah isu yang beredar pada waktu itu Li Chong Wei sempat menghadap mengidap kanker hidung teman-teman ya setahu saya nah pada saat penutupan pidatonya dan di foto menjadi foto salah satu foto ikonik di dunia bulu tangkis oke next di posisi berikutnya ada selebrasi Jonathan Christie pada Sea Games Palembang 2018 nah ini teman-teman ya pada saat dia buka baju nah ini selebrasinya ikonik banget nih ini gak bakal bisa terlupakan juga ketika dia juara pada si James Tunggal Putra teman-teman ya perorangan oke next di posisi berikutnya ada Susi Susanti Split nah ini ini juga menjadi salah satu foto ikonik paling legend juga teman-teman ya ketika Susi Susanti melakukan Split oke next di posisi berikutnya ada momen ini terjadi dua kali berturut-turut itu ketika Lindan berhadapan dengan Lee Chong Wei di final teman-teman ya itu dua kali terjadi Lee Chong Wei selalu kalah teman-teman dari Lindan oke nah itu dulu itu sampai situ dulu teman-teman ya untuk pembahasan video kita kali ini sorry ngomongnya gak berlibat soalnya agak ngantuk nih tapi gak kok aku tetap semangat buat video buat kalian ya sampai situ dulu untuk pembahasan video kita kali ini semoga sedikit bermanfaat buat kita semua khususnya badminton lovers dimanapun kalian berada saya Abdul Majid dari channel youtube badminton in pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya salam olahraga selamat menikmati